Intro Halo Sobat Brandy, kali ini kita akan membahas yaitu Sebuah mobil truk bermasa 4 ton atau 4000 kg Yang sedang melaju dengan kelajuan 72 km per jam Bertaprakan dengan mobil sedan bermasa 1 ton atau 1000 kg Yang sedang melaju dari arah berlawanan dengan kelajuan yaitu 108 km per jam Pertanyaannya adalah setelah tabrakan, kedua kendaraan menjadi satu Tentukanlah kecepatan kedua mobil setelah bertabrakan Energi kinetik yang hilang saat bertabrakan Dan energi kinetik yang hilang setelah bertabrakan Oke, untuk menentukan nilai V aksen 1 Dengan menggunakan rumus berdasarkan hukum kekalan momentum yaitu V aksen sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 per M1 ditambah M2 Lalu kita masukkan nilai kedama persamaan ini Sehingga V aksen sama dengan 4000 dikali 72 Ditambah 1000 dikali 108 per 4000 ditambah 100 Berapa? Iya Kita bisa mendapatkan hasil akhir yaitu V aksen sama dengan 79,2 Dengan satuan yaitu km per jam Kedua, kita akan mencari nilai energi kinetik setelah tumbuhkan Yang mana di sini kita bisa menggunakan persamaan dari EKF sama dengan 1 per 2 dikali M1 ditambah M2 dikali V2 Yang mana EKF sama dengan 1 per 2 dikali buka kurung 4000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah kurung Dikali 79,2 kuadrat Maka kita bisa mendapatkan hasil akhir berapa? Iya 1,57 dikali 10 pangkat 7 dengan satuan yaitu Joule Terakhir, kita bisa menghitung energi kinetik yang hilang saat bertabrakan Yang mana di sini kita menggunakan rumus EK aksen sama dengan EK1I dikurang EKF Yang mana EK aksen sama dengan buka kurung 1,62 dikurang 1,57 ditambah kurung dikali 10 pangkat 7 Maka kita mendapatkan hasil berapa? Iya, EK aksen sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5 dalam satuan Joule Oke, terima kasih. Salam pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!